Perang Israel dengan pejuang kemerdekaan Palestina Hamas telah berlangsung 148 hari sejak operasi darat yang dilancarkan militer Israel ke jalur Gaza hingga meluas ke tepi barat yang diduduki. Berikut adalah rangkuman peristiwa penting yang terjadi selama 24 jam terakhir dikutip dari laporan Oulet Berita Al Jazeera. Sebuah tim PBB menemukan banyak orang yang terluka dalam serangan Israel pada hari Kamis terhadap warga Palestina yang menunggu bantuan makanan di kota Gaza mengalami luka tembak. Karena penjabat Direktur Rumah Sakit Al-Adha mengatakan 80% dari korban luka yang dibawa ke rumah sakit adalah akibat tembakan. Mayat tiga warga Palestina lainnya yang tewas dalam pembantaian, bantuan pangan telah ditemukan, Kementerian Kesehatan Gaza mengumumkan, sehingga jumlah korban tewas secara keseluruhan menjadi 115 orang, dan sekitar 760 orang terluka. Militer Amerika Serikat akan mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, karena Israel terus membatasi akses pasokan kemanusiaan penting melalui jalur darat. Tujuh tawanan Israel tewas akibat pemboman Israel di Gaza, menurut Brigade Kassam Hamas. Setidaknya 30.228 orang telah tewas, dan 71.377 luka-luka dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober. Revisi jumlah korban tewas di Israel akibat serangan 7 Oktober mencapai 1.139 orang. Oxfam mengecam rencana pengiriman udara Biden, mengatakan para pejabat AS berusaha menghilangkan hati nurani yang bersalah. Oxfam mengecam rencana pemerintahan Biden untuk mengirimkan bantuan melalui udara ke Gaza, dan menyebut upaya tersebut sebagai upaya untuk meredakan rasa bersalah para pejabat AS. Oxfam tidak mendukung pengiriman udara AS ke Gaza, yang sebagian besar bertujuan untuk meringankan rasa bersalah para pejabat senior AS yang kebijakannya berkontribusi terhadap kekejaman yang sedang berlangsung dan risiko kelaparan di Gaza, Scott Paul, yang memimpin kerja advokasi Oxfam di pemerintahan AS, kata dalam sebuah pernyataan di X. Sementara warga Palestina di Gaza berada di ambang kehancuran, memberikan bantuan dalam jumlah kecil dan simbolis ke Gaza tanpa rencana distribusi yang aman tidak akan membantu dan akan sangat merendahkan martabat warga Palestina, katanya. Daripada melakukan menyalurkan bantuan dari udara sembarangan di Gaza, AS harus menghentikan aliran senjata ke Israel yang digunakan dalam serangan tanpa pandang bulu, mendorong gencatan senjata segera dan pembebasan Sandra, dan menegaskan bahwa Israel menjunjung tinggi kewajibannya untuk memberikan bantuan kemanusiaan, akses, dan layanan dasar lainnya.